Jumpa lagi bersama saya, saya Rizky Yediansyah dan tentunya masih di channel saya, Dogsel Bandung Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan wawasan tentang sejarah Bolteril juga ya Karena di negara kita masih banyak juga yang salah menilai dan salah memahami gitu kan Tentang ras si Bolteril ini Dan saya disini akan mencoba memberikan satu alasan atau bisa dibilang wawasan yang belum pernah saya juga belum pernah mengalaminya Dan kali ini saya akan kupas dan mudah-mudahan menjadi satu langkah bagi kita terus dan mencari ilmu dan wawasan yang belum pernah kita alami Dan ini beberapa cuplikannya dan kita saksikan bersama-sama setelah video yang satu ini Dan ini beberapa artikel juga ya untuk sejarah Bolteril asal-usulnya Bolteril Sebenarnya kan kalau Bolteril itu kan silangan dari Bol Betting ya, Kumpan Banteng gitu Dan Luke Victor yang cukup lama dianggap sebagai hiburan besar bagi banyak orang Eropa ya Dan para pendukungnya terus menerus mencoba menyelangkan untuk menghasilkan anjing petarung yang tangguh gitu guys Itu pun pada sekitar tahun 1835 ya Yang dipersilangkan antara bulldog dan elnglis ya Englis bulldog gitu, spine Yang diperlukan untuk menambahkan ukuran dan hasilnya adalah anjing yang gigih gitu guys Kuat, lincah dan mendominasi pertarungan ya Dan mungkin seiring berkembangnya minat terhadap pameran anjing di Inggris Sehingga perhatian teralihkan kesan dalam waktu yang cukup lama gitu guys Dengan dihapusnya dog vector gitu kan Beberapa pendukung Bolteril beralih ke tempat baru yaitu berkompetisi dengan anjingnya Dan mereka mulai menghasilkan anjing berwarna putih yang disebut sebagai bullteril ya Pilihan-pilihan anjing ini seketika sukses gitu guys Di atas ring dan menangkap perhatian publik gitu Mereka menjadi teman peliharaan yang fashionable ya Bagi para pria muda yang ingin tampil sebagai pria tampan maskulin Dengan adanya anjing tersebut di sisi mereka Dan anjing-anjing ini mendapatkan reputasi dalam hal membela diri mereka Namun bukan memang provokasi sebenarnya sih perkahalian Dan karenanya mereka dijuluki sebagai weight cavalier ya Si angkuh, si putih angkuh Anjing ini secara bertahap menjadi lebih ramping Dan kepala kas bulteril berevolusi sekitar 1900 tahun yang lalu ya Anjing ini disilangkan dengan stafporsir bullteril Yang kemudian menghasilkan warna baru pada ras ini Awalnya sih tidak diterima dengan baik Namun akhirnya mendapatkan status yang sebagai karientes ya Berada di dalam AKC ya Atau bisa dibilang aksi gitu Pada tahun 1936 ya Terus menjadi varietas yang lebih populer gitu guys Tapi kedua warna telah mendapatkan populeritas Besar sebagai anjing show dan anjing peliharaan Tingkah yang komikal gitu kan Dan ekspresi yang mereka miliki Membuat mereka banyak disukai Dan mereka telah terbukti sangat sukses di film dan iklan gitu guys Menurut saya Sebagai Pengelola anjing bullteril mix atau cross ya Kan Mendapatkan bullteril yang dulu ya guys Yang berkarakter tangguh Terus berotot Sebenernya sih Kalau saya Lebih elegan ke bullteril dulu ya Karena mereka sangat mempunyai power yang sangat Keras gitu Full Full power dan mental mereka Tidak pernah Sedikit pun untuk mengalah Keras kepala lah pokoknya Dan mungkin itu guys Artikel-artikel yang saya berikan Untuk saat ini Dan mungkin next ke depannya Akan saya lebih perjelas lagi Dan mungkin Video kali ini hanya Sampai disini Dan mudah-mudahan Apa yang saya Menjadi Satu Loncatan Lawasan Untuk kalian Dan untuk saya juga Dan mungkin Mudah-mudahan juga Semakin bermanfaat Apa yang Saya berikan Dan saya Upload Dan mungkin Sedemikian Wattopik Walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati